Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat cara mencatat BIS-TUP atau TUP dengan kategori jasa dan sebagai solusi sementara dari masalah gagalnya validasi SPBI terkait dengan pencatatan informasi P3DN atau TKDN jadi hari ini tadi teman teman Senin tanggal 5 Juni 2023 sedang terjadi permasalahan atas validasi perintah bayar untuk transaksi OP atau TUP dengan kategori jasa disini teman teman sudah ada solusi alternatif atau sementara terkait masalah ini tadi dari tim operasional Sakti di pusat teman teman jadi ini sebagai solusi sementara saja atau alternatif disarankan ini digunakan atau dipakai bagi teman teman yang GUP nya sudah jatuh timpu atau mendesak ingin melakukan transaksi UP atau TUP bagi teman teman yang UP atau GUP yang belum jatuh timpu atau tidak mendesak silahkan menunggu sampai saktinya normal kembali semoga saktinya segera normal kembali jadi sekali lagi bagi teman teman yang GUP nya atau TUP nya mendesak atau sudah jatuh timpu bisa menggunakan solusi alternatif atau sementara ini caranya teman teman pertama kita harus merekam BST UP atau TUP dengan kategori jasa yang kedua kita akan melakukan penelitian seperti biasa dengan memilih jenis dokumen sumber BST non kontraktual jasa tadi ketiga kita akan merekam SPBI seperti biasa dengan memilih BST sumber keempat tentunya kita akan melakukan validasi SPBI pada user PPK catatannya teman teman disini yang perlu diperhatikan jika teman teman sebelumnya sudah merekam SPBI jasa maka harus dihapus terlebih dahulu dan juga jika sudah sebelumnya melakukan pendetilan informasi P3DIN nya juga harus dihapus terlebih dahulu P3DIN nya baru bisa menghapus SPBI nya caranya teman teman bagi teman teman yang sudah terlanjur merekam pendetilan SPBI sebelumnya kita contohkan cara singkat seperti biasa yang OH pilih nanti pencatatan informasi P3DIN untuk melakukan penghapusan terlebih dahulu biasanya jenisnya SPBI non BST jika sudah merekam sebelumnya teman teman tinggal dipilih SPBI nya untuk melakukan penghapusan pilih yang sudah dengkang silahkan nanti dipilih semua tinggal klik hapus bagian bawah disini tidak kami centungkan hapus teman teman karena kami sudah melakukan validasi jika sudah dipalidasi tentunya tidak bisa dihapus itu bagi teman teman yang belum validasi tadi bisa dihapus seperti itu jangkanya klik hapus pilih tadi jenis SPB nya pilih sudah dengkang di centang klik hapus untuk menghapus SPBI teman teman seperti biasa jika sudah terhapus disini tinggal SPBI yang dihapus pilih pembayaran MOH pembayaran mencatat perintah bayar nanti silahkan dipilih SPBI nya teman teman dipilih ditunggu nanti sampai muncul aktif menu hapusnya ini tunggu teman teman mengambil datanya jadi sampai muncul menu hapusnya seperti ini tinggal klik hapus jika tidak bisa centang terlebih dahulu klik hapus teman teman untuk menghapus SPBI untuk menghapus SPBI caranya seperti biasa MOH bagi teman teman yang pernah menghapus asit persediaan atau asit belanja muda menggunakan UP atau TUP caranya sama teman teman namun nanti bedanya tinggal memilih jenis kategori asitnya saja caranya sama MOH pilih pencatatan penerimaan barang jasa UP tunai dan bank yang dipilih ini pencatatan penerimaan barang atau jasa UP tunai atau bank pilih ini tinggal klik tambah teman teman silahkan nanti dimasukkan tangga dokumennya disini dimasukkan orang lainnya nama penerima cari wajib pajaknya atau nama tokonya masukkan detail cuanya akunnya bedanya nanti dengan persediaan atau asit cuma disini pilih jasa jasa non asit jadi pilihannya yang ini jasa nanti tinggal pilih jenis cashnya tergantung jika UP pilih UP jika TUP pilih TUP jadi tidak ada melakukan rencian barang karena kita pilih jasa selain itu tinggal disimpan selain disimpan teman teman seperti biasa tinggal kita melakukan rekam HPBI dengan memilih sumber dari BST ini untuk di HPBI nanti teman teman caranya tinggal dengkam seperti biasa pembayangan dan OH mencatat perintah bayar bedanya nanti teman teman pilih yang disini klik ada BST caranya terbeda dulu nama penerimanya baru pilih klik BST disini tomatis akan muncul BST yang kita pilih tadi jika pencatatannya benar setelahnya bedanya teman teman untuk mengkam HPBI yang lainnya sama setelah itu tinggal lakukan paedasi pendetilan informasi P3DN nya sama seperti biasa nanti MOA untuk melakukan paedasi pencatatan informasi P3DN nanti dipilih disini BST non kontrak tua jasa ingat teman teman yang dipilih BST non kontrak tua jasa nanti akan muncul disini teman teman tinggal dilakukan pendetilan paedasi informasi P3DN nya seperti biasa langkah selanjutnya tinggal mengekam melakukan paedasi HPBI di modul PPK seperti biasa teman teman jadi singkatnya seperti itu jadi sekali lagi solusi atlet ini dipakai bagi teman teman yang di UP atau TPN mendusak atau sudah jatuh timpo bagi teman teman yang tidak mendusak ditunggu saja mudahan dalam satu hari ini bisa normal kembali saktinya terkait permasalahan masalah ini tadi ini saya yang kami sampaikan semoga dengan fahatnya yang kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati